website, terus juga di Instagram kayak gitu dan ya lumayan lah ya karena untuk melatih kita menulis gitu ya memanfaatkan juga memanfaatkan media sosial juga supaya tulisan kita bisa dibaca oleh masyarakat luas juga kan biar mereka juga tau kan itulah manfaatnya benefit dari media sosial hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Nova Fitri ya di zona anak muda ngomong-ngomong di zona anak muda ngomong-ngomong anak muda anak muda ya gak lepas yang namanya dengan media sosial oke apalagi beberapa tahun yang lalu ya karena corona juga media sosial ini sangat-sangat booming dan mempengaruhi banyak orang terutamanya itu anak muda ya seperti saya ya anak muda yang sangat terpengaruh oleh media sosial seperti apa sih media sosial itu media sosial itu kayak YouTube Tik Tok Instagram banyak dan masih banyak lagi oke nah dari media sosial ini bukan hanya buat kita terpengaruh tapi media sosial ini juga banyak manfaatnya contohnya kayak kita tuh bisa tau berita dari mana aja dari media sosial oke kita berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh maupun dekat kita bisa menggunakan media sosial nah mau mendalam mendalami tentang media sosial nih jadi aku pengen tau ya benefit anak-anak muda apakah anak-anak muda jaman sekarang itu udah memperlakukan media sosial ini dengan baik dan dengan benar atau tidak nah jadi mari aja kali ya kita undang salah satu teman aku oke yang satu kampus juga yang satu jurusan juga satu kelas juga nah langsung aja kita panggil ya ini dia Rizky Maria menasuk ketian haa hallo yaudah lama kita gak ketemu ya udah lama kalipun udah lebih kali ya dua tahun padahal ngomong via zoom ya harus ngobrolnya via zoom karena pandemi karena pandemi karena kita belum tetap muka ya kamu siapa tadi aku udah mengenalin juga sih tapi lebih bagus kamu kenalin biar doll ya hi guys nama aku Rizky Maria Masution tapi kalian bisa panggil aku Kiki supaya lebih akrab lagi nah itu aja kali ya perkenalannya oke jadi ini aku mau ngobrolin tentang media sosial tadi aku juga udah bahas sih tapi biar lebih asik aja gitu biar ngobrol bareng jadi aku mau tanya nih menurut kamu gimana sih benefit yang benar dan baik itu untuk kita kita nih anak muda benefit ini ya media sosial benefit itu berarti kayak manfaat media sosial buat kita anak muda berarti kan sebenarnya tuh media sosial ini kan ini ya kayak kayaknya udah digunakan itu udah lama banget gitu karena media sosial ini banyak sekarang ya kan ya itu kalau untuk jaring sosialnya gitu kan kayak apa sih yang sekarang tuh tiktok kayak yang lagi booming-booming gitu kan sekarang kayaknya youtube ya gak sih berapa tahun belakangan ini tuh lagi lagi apa namanya lagi digandrungin sama kita anak muda gak cuman anak muda pasti ada juga sih kayak anak-anak gitu kan mulai bikin bikin youtube ya gak sih gitu kan youtuber udah banyak sekarang udah banjir karena karena ini ya dengan apa namanya tuh adanya youtube adanya sosial media itu tuh kita lebih luasa untuk menyalurkan bakat kita misalnya kalau kayak dulu tuh mungkin dulu ada cuman kita belum belum menyadari itu ya kan dan bingung tuh memang pasti nyalurinnya kemana iya tapi sekarang kayak lebih di permuda gitu kan karena pasti kita mencermin dong mencermin siapa orang yang kayak ada panukannya kayak gitu kan iya aku mau jadi gitu gitu kan pastinya kayak ini kayak contohnya nova sendiri kan jadi malu iya sekarang tuh udah jadi youtuber ya gak sih youtuber iya bisa dibilang karena sekarang followersnya udah subscribernya udah berapa kalau dibilang youtuber aku masih malu sih karena kan masih hampir mau 5 ribu itu buka wow itu udah banyak sih itu dari tahun berapa coba itu dari 3 tahun yang lalu tapi aku pas waktu setahun buat itu kayak aku vakum dulu baru lanjut lagi yang aktif aktif-aktif ini baru setahun sih jadi konten aku tuh awalnya tuh bukan reaksi sebenarnya jadi jadi sebelumnya apa oh lebih ke ini ya beauty mungkin beauty vlogger kali ya sekarang kan kita cewek-cewek kan lebih suka lihat yang beauty vlogger jadi kayak apalagi kayaknya beberapa tahun lalu tuh ini kayak Tasha Parasha itu lagi naik-naik ya ya kan ya jadi apa sampai sekarang masih jalan kan masih aktif tapi udah kemarinnya tuh sempat gak aktif lagi sekarang aktif lagi ya gitu soalnya tapi keren sih maksudnya udah beberapa tahun tapi tetep konsisten dijalanin tuh keren sih dan udah mau mencapai 5000 subscriber itu menurut aku cepat juga gitu karena apalagi kayak kita gini kan yang apalagi kayak Nova bilang jarang-jarang kan kayak ada vakumnya ada apanya tapi kalau emang udah nyampe sampai 5000 gitu udah keren sih berarti Nova udah ini ya udah memanfaatkan media sosial dengan baik nih bisa dikatakan udah termasuk dong karena kan itu sesuatu hal yang positif apalagi udah-udah dapet ini belum udah dapet kan apa tuh AdSense bayaran kalau udah aku AdSense udah udah kan udah aku AdSense udah dapet udah dapet udah dapet udah lama dari lama aku AdSense udah lama gak ada satu tahun yang lalu misalnya iya eh dua tahun yang lalu deh iya apalagi kan udah dapet gitu kan berarti udah keren lah udah maksudnya sayang lah untuk ditinggalin kan jadi kayak lanjutin tapi kan viewers yang sedikit iya gak apa-apa namanya kan kita proses ya proseskan jadi coba kasih tau aku denger-dengar nih kayak gak aku denger-dengar kamu kan juga aktif nih di LPM Dinamika tuh aku sering melihat kamu posting di Instagram berita-berita di LPM Dinamika kalau dibilang aktif aku malus ya karena faktanya gak gitu juga gitu gak aktif juga cuman kayak memang aku lagi menggeluti organisasi itu gitu yang mana organisasi penulisan ya kayak kita nulis berita gitu kan terus yang di upload di apa namanya website website terus juga di Instagram kayak gitu dan ya lumayan lah ya karena untuk melatih kita menulis gitu ya memanfaatkan juga memanfaatkan media sosial juga supaya tulisan kita bisa dibaca oleh masyarakat luas juga kan biar mereka juga tau kan itulah manfaatnya gitu benefit dari media sosial itu ya itu gitu untuk kayak kita yang suka nulis kita yang suka buat video kita yang suka foto-foto jadi sebenarnya itu dari hobi juga sih ya kan iya benar hobi bisa jadi kebiasaan dari kebiasaan bisa jadi pemanfaatan jadi iya kebermanfaatan iya kan iya 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 benar benar kayak gitu sih terus kayak lagi yoi oke jadi kalau menurut kamu nih kalau yang buruk-buruknya itu apa banyak ya kalau iya tunggu-tunggu nanti di apa ya di cut nanti kata just in the note oke ini aku mulai ya kalau dampak buruknya itu pasti ada ya karena sesuatu hal itu pasti ada dampak buruk sama ada negatifnya gitu kan eh dampak buruk sama dampak positif negatif-positif gitu kan nah kalau negatifnya kayak ini ya kayak apa tuh masyarakat orang-orang tuh jadi kayak ini loh karena kita udah dipermudah sama komunikasi maksudnya kan kita udah dipermudah nih sama komunikasi yang kalau jauh kita bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu tau gak sih maksudnya iya jadi kita kurang komunikasi secara langsung gitu sama teman-teman nih kayak kita ini kan ini contohnya nih kayak macam males gitu kan yaudah kita dan pada ketemu tapi salah satunya juga efek pandemi sih sebenarnya tapi kalau misalnya jumpa kita lebih bagus jumpa ya kan karena lebih enak sih itu lebih karena kan pasti ini masalahnya juga nanti jaringan jadi terputus-putus gitu kan ya ini tadi dampak buruknya ini ada gitu jadi apa namanya tuh kurang lah ya kurang bersosialisasi sama yang lain jadi pas waktu jumpa nanti canggung ya kan nah juga ada media sosial ini yang buat orang itu melakukan kejahatan makin semakin banyak ya kan lebih mudah ya melakukan kejahatannya gitu dan semakin banyak juga kayak penipuan penipuan ya itu itu udah sering terjadi sih ya tapi ya kayak kita sebagai pengguna media sosial yang cerdas ya pasti seharusnya jangan sampai tertipu sama hal-hal yang kayak gitu dan kita yang udah tahu tentang itu kita juga harus ngasih tahu nih sama orang-orang yang nggak tahu kayak adik-adik kita kita harus terus juga orang tua gitu kan kemanfaatannya tadi kan sharing sesama masing-masing orang gitu iya nah itu jangan jadiin apa ya sesuatu apa tuh kayak jangan kayak karena kita diberikan kebebasan untuk men-sharing sesuatu jadi jangan malah kita bikin men-sharing hal-hal yang nggak benar gitu kayak waks kadang kan ada orang yang sengaja kadang ada juga yang emang baik niatnya sifat manusia ini kan kita nggak tahu jadi ya pokoknya harus pintar-pintar sih ya tetap harus pintar-pintar walaupun kita dipermudah cuman kita harus pintar dalam kayak nyeleksinya menyikapinya menyikapinya men-seleksinya menggunakannya gitu eh jadi mungkin itu aja kali ya ngobrol-ngobrol kita tentang media sosial ya kan di zona anak umum ini kan ini kan masuk di zona anak muda iya dong masih 20-an masih 20-an semoga pandemi ini bisa berlalu biar kita bisa jumpa nggak ngezoom-ngezoom seperti ini karena koneksi internet kita nih kayaknya udah mulai-mulai blank ya karena emang jam-jam segini lagi ini sih kencang-kencangnya orang main sosmed ya karena nggak ada kerjaan makanya jadi daripada apa lagi hujan apa oh disana hujan juga disini terus selesai hujan tapi kalau misalnya hujan tadi emang ini oke jadi ini udah terakhir ya aku mau minta saran dan kesannya bagaimana menurut saran aja no kesan jangan oh kesan nggak usah nggak usah saran aja oke jadi aku mau minta saran nih gimana menanggapi media sosial yang baik sarannya ya sarannya untuk teman-teman yang lain sih mungkin kayak lebih misalkan kayak sosial media kan untuk digunakan untuk men-share untuk berbagi itu kan untuk mendapatkan informasi gitu jadi sarannya mungkin kita harus apa pinter untuk menyeleksi informasi-informasi yang didapat gitu terus juga kita harus harus ini ya harus men-share hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat yang lain gitu jadi jangan kita men-share hal-hal yang tidak bukan tidak bermanfaat ya mungkin kalau bermanfaat itu kan juga ini ya apa sih itu relatif karena kan mungkin bermanfaat untuk kita tapi nggak bermanfaat untuk yang lain gitu kan jadi mungkin yang positif lah gitu positif karena kalau positif pasti semua kalau udah positif itu mutlak lah kalau positifnya nggak sih oke jadi ini terakhir aku mau saran deh dari kamu dimana cara menyikapi media sosial yang baik dan benar kalau cara menyikapinya itu pasti ya kita harus pinter ya kayak pinter apa mencari informasi itu gitu terus juga kalau sarannya nih untuk teman-teman menggunakan sosial tuh ya pasti ini harus kayak kita kan di media sosial kita dibebaskan untuk berekspresi kayak kita bisa berbagi gitu kan nah untuk berbagi berbagi hal-hal itu ya berbagilah hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat bagi sekilin kita gitu jangan kita membagikan hal-hal yang ya kita jangan membagikan hal-hal berdampak buruk nih gitu kayak itu entah itu provokasi entah itu apa gitu yang bisa menimbulkan konflik gitu kan jadi mungkin kita harus spread love kita harus pokoknya berbagi hal yang positif lah jadi itu aja mungkin dari aku oke jadi sarannya itu aja ya kalau saran dari aku sih gak ada ya karena apa ya sarannya kita harus baik aja gitu sama orangnya gak sih jangan buat orang jadi ini gara-gara berita jangan bikin huru-hara lah gitu ya dengan berita yang ataupun dengan hal yang kita posting gitu jadi harus posting yang baik-baik juga gitu yang memberi tahu ada apa disini ada apa disitu gitu sorry guys ya oke jadi segitu aja obrolan kita hari ini nanti kita ngobrol kapan-kapan ya kita usahain nanti kita tetap suka ya tetap suka oke oke terima kasih Kiki Assalamualaikum bye terima kasih bye oke jadi itu dia ngobrol-ngobrolnya sama Rizky Mariam Nasution ya kebetulan kami sekelas juga jadi kita kita obrolin ini karena juga untuk melengkapin tugas akhir kuliah kita ya jadi itu aja video obrolan seputar media sosial dari kita kurang dalam lebih aku minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh